Bismillah Dan terdengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya Tidak ada keberuntungan yang paling besar Kecuali keberuntungan seorang muslim Ketika dia telah bersandar kepada Allah Allah sempurna di dalam datnya Allah sempurna di dalam sifatnya Allah sempurna di dalam perbuatannya Siapapun yang bersandar kepada Allah Dia akan beruntung di dunia Dan pasti akan bahagia di akhirat Tapi siapapun yang menggantungkan hidupnya Kepada dunia, materi, jabatan Ataupun menggantungkan hidupnya Kepada benda yang dia keramatkan Maka dia tidak akan beruntung di dunia Dan tidak akan selamat dalam kehidupan di akhirat Sesungguhnya kebaikan Allah seluas samudera Ujian Allah hanyalah seujung kuku Dan apalah arti dari seujung kuku Dibandingkan samudera kenikmatan Yang Allah berikan kepada kita Salah satunya berkumpulnya kita Pada kesempatan malam kali ini Menyambut panggilan ilmu Ketika kita datang Melelahkan diri kita untuk mendengarkan ilmu Dari para ustad Salah satunya ustad Abdul Somad Dan tidak ada yang menjadikan kita berkumpul Kecuali adalah Allah Dan ini merupakan kenikmatan besar Yang kita syukuri Setiap waktunya dan setiap saatnya Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur Dalam setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Karena kendaraan yang bisa menjadikan kita Sampai kepada rida dan syurganya Allah Yaitu adalah syukurnya kita Selaku manusia Atas kenikmatan yang besar yang datang Dalam kehidupan kita Pada kesempatan hari ini Inilah malam pertama Dalam tanda putih Saya datang ke kota Batam Saya datang ke sini Saya tidak bisa menyampaikan pantun Karena saya orang Jawa Saya bukan orang Batam Bukan orang Sumatera yang pandai Ketika membuat pantun Tetapi ketika saya melihat Lautan manusia pada kesempatan hari ini Seakan-akan saya begitu bergembira Saya seakan-akan mencumpul kemenangan Islam Datang sebentar lagi Insya Allah Dan sesungguhnya semoga Allah Kemudian terima setiap permohonan kita Oh muslimin akan mulia di dunia Dan akan mulia di negara ini Insya Allah Dan semoga keberadaan kita Dicatat oleh Allah Di dalam mizan kebaikan kelak kita nanti Dan kita berjumpa di dunia Dan bersuah nanti Insya Allah di akhirat Insya Allah Kita ketika membicarakan pemuda Sesungguhnya pembicaraan tentang pemuda itu Sebagaimana kita membicarakan air dan generator Kenapa saya mengatakan Bahwasannya membicarakan pemuda Sebagaimana air dan generator Karena sesungguhnya air itu Apabila kita dapatkan dalam satu kawasan Sesungguhnya yang membentuk peradaban itu Ketika di kawasan itu terdapat air Dimanapun bumi Apabila disitu ada airnya Maka orang akan berduyun-duyun untuk datang Membuat rumah Dan akhirnya menjadi desa Dan akhirnya jadilah sebuah peradaban Tetapi kalau kita melihat jengkal bumi Disitu tidak ada airnya Maka tidak akan tercipta peradaban Karena manusia tidak pernah lepas dari air Dimanapun dan kapanpun Setiap dari kita butuh air Kita habis khutbah sejak butuh air Kita duduk pun sembari kita meneguh air Karena sesungguhnya manusia pun tercipta dari air Salah satunya dengan izin Allah Karena sesungguhnya peradaban itu dimulai dari air Sama pula ketika kita mengatakan Bahwasannya pemuda itu sebagaimana air Peradaban ini pun tidak akan tegak Islam pun tidak akan tegak Sampai kemudian kita mendepati Para pemuda-pemuda Yang kemudian diatur oleh Allah dan Rasulnya Lalu kemudian menjalankan kewajiban dia Kepada Allah dan Rasulnya Kalau pemuda itu benar Kalau pemuda itu kemudian lurus Maka sesungguhnya peradaban itu akan muncul Karena sesungguhnya dari pemuda lah Peradaban itu muncul Kenapa saya katakan bahwasannya pemuda itu adalah generator Karena sesungguhnya percepatan kebaikan itu dimulai dari para pemuda Karena sesungguhnya beban berat agama ini tidak pernah dibebankan kepada orang tua dan sepuh Berapa banyak udur yang Allah berikan kepada orang tua dan sepuh Ketika Allah mengerti betapa beratnya perjalanan agama ini Allah tidak bebankan beban yang berat ini kepada anak-anak Allah tidak bebankan itu kepada wanita-wanita Tetapi Allah bebankan berat ini kepada para pemuda Karena pemuda ketika mereka telah beriman kepada Allah Bersaksi kepada Rasulullah Maka mereka sebagaimana generator Mempercepat semua kebaikan dalam kehidupan manusia Dimulai dari para pemuda Makanya kita tidak pernah dapati Satu agama di atas muka bumi ini Yang paling detail mengatur bagaimana syariatnya untuk kehidupan pemuda kecuali Islam Antum kalian tidak pernah dapati Agama yang detail mengatur bagaimana kehidupan seorang pemuda kecuali Islam Diatur bagaimana nikahnya Diatur bagaimana dia bertemu dengan calon ataupun lawan jenisnya Diatur bagaimana jalannya Diatur bagaimana pakaiannya Dan tidak ada yang terlupakan Dari kehidupan pemuda Kecuali diatur bagaimana Islam itu mengatur detail Supaya pemuda itu lurus dan tegak Sebagaimana yang dirilai oleh Allah Antum tahu Sampai urusan pandangan Seorang pemuda diatur dalam Islam Ketika melihat seorang wanita Satu kali nikmat Dua kali menjadi musibah dan adab Diatur bagaimana setiap pemuda Untuk menurunkan pandangannya Sampai urusan pandangan Diatur dalam Islam Kenapa? Karena Islam tahu Bahwasannya pemuda Ibarat air dan generator Kalau ini benar Semua kehidupan agama ini akan menjadi lurus Kalau ini tidak lurus Maka sesungguhnya kehidupan ini pun akan menjadi tidak lurus Ketika air dan generatornya tidak berfungsi Makanya tidak ada rob Yang paling mencintai khususan umur muda Kecuali adalah Allah Antum dapati Allah saking cintanya kepada umur muda Kelak nanti ketika kita dimasukkan ke syurga Tidak ada yang tua Tidak ada yang sepuh Tidak ada yang rentah Setiap orang ketika nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Dalam riwayat muslim Rasulullah s.a.w. menjelaskan Setiap orang ketika mereka memasuki syurga Tidak ada yang tua Falatah rungu abadah Tidak akan kemudian sepuh Tetapi kita nanti ketika masuk ke dalam syurga Umur kita antara 30 sampai 35 Kenapa umur kita dijadikan muda ketika kita memasuki syurga? Karena sesungguhnya Allah cinta umur ketika kita muda Sampai ketika kita menampakkan gaji di syurga Kita pun dijadikan muda oleh Allah Makanya kita mendapati Bagaimana hisap tentang masalah umur itu Allah bagi menjadi dua Hisap kita tentang umur secara keseluruhan Dan hisap kita ketika kita menjadi seorang pemuda Allah nanya sama Umar Mita Allah nanya sama Antum Allah nanya sama Ibu Allah nanya sama hewan-hewan muda ini Bagaimana umur kita secara keseluruhan Dan bagaimana umur kita ketika muda Kenapa Allah sebutkan mudanya untuk menjadi bagian hisap? Saking perhatian detailnya Allah kepada umur muda Karena dia bukan sesuatu yang sifatnya remeh Dan bukan sesuatu yang sifatnya temeh Makanya kemudian kita mendapati Agama ini tegak Sampai kemudian kita mencium baunya syurga hari ini Sampai kita ngerti jalan kita ke syurga Sampai kita faham jalan kita ke neraka Salah satunya karena peranan orang-orang muda Yang hidup pada zaman Rasulullah Ketika Nabi ditegakkan oleh Allah Untuk menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah ciptakan para sahabat Nabi Yang rata-rata mereka adalah berusia muda Kenapa Allah kirimkan teman Allah kirimkan sahabat Bagi baginda Rasulullah SAW adalah orang-orang muda Kemudian kita mendapati Abu Bakar 37 tahun Kita mendapati kemudian Umar bin Khattab radiallahu'an Umurnya 24 Kita mendapati bagaimana Ibnu Abbas dalam satu riwayat Umurnya kurang dari 13 tahun ketika menemani Rasul Osama bin Zaid kemudian menjadi komandan peperangan dan umur 18 tahun Abdullah bin Umar yang menjadi ulama diantara para sahabat Umurnya 13 tahun Kenapa para sahabat yang dikirimkan oleh Allah Hidup bersama Nabi dan beruntung hidup bersama Rasulullah Bukan orang yang diatas 50 tahun Bukan hidup orang yang diatas 60 tahun Tetapi rata-rata para sahabat yang menjadi sirkel pertama Generasi intinya Nabi adalah anak muda Karena Allah tahu Beban agama ini tidak akan tegak sampai yang memikulnya itu adalah seorang pemuda ketika benar Makanya inilah yang menjadikan kita paham Kenapa musuh-musuh Islam itu paling tidak suka dengan pemuda kalau benar Makanya kita mendapati orang-orang kafir Mereka berusaha bagaimana untuk merusak pemuda-pemuda Islam Banyak yang kita dapati diantara strategi yang mereka lakukan untuk merusak pemuslimin Terutama para pemudanya Kenapa mereka ingin merusak para pemuda yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Karena mereka tahu betul Memadamkan Islam adalah bagaimana membengkokkan para pemudanya Kalau para pemudanya sudah bengkok Secara otomatis akan padam gairah kemenangan Islam ketika para pemudanya sudah bengkok Makanya inilah yang kita dapati Dalam kehidupan masyarakat kita menjumpai Bagaimana yang pertama para pemuda dijauhkan Dari kemudian kitabullah dan sunnah Kita tidak kenal dengan kitabullah dan sunnah Malah kita kenal dengan sesuatu yang bukan datang dari kitabullah dan sunnah Berbagai macam sajian-sajian yang tidak bersumber kepada kitabullah dan sunnah Menjadi santapan tiap hari para pemuda Sampai para pemuda jauh dari kitabullah dan sunnah tanpa mereka sadari Belum lagi zina Lalu kemudian disemarakkan Dibuat filmnya Dibuat sinetronnya Ketika kemudian orang sudah terkena zina Maka sesungguhnya rusak Ketika orang sudah terkena penyakit homo Maka mentalnya jatuh Dan tidak ada yang paling senang tersebutnya zina dan homo Kecuali adalah orang kafir Karena salah satunya kita paham Mereka tahu Untuk meredam kemenangan Islam itu Cukup bagaimana membingkukkan para pemudanya Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami Betapa pentingnya kehidupan para pemuda Hari ini kita berkumpul Anak yakin walaupun ada yang sepuh Ada yang tua Tapi saya yakin mereka punya anak-anak Yang masih muda disini yang berkumpul Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Tidak mungkin duduk disini Kecuali mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan kita ingin betul Bahwasannya kemenangan Islam dimulai ketika kita meluruskan para pemuda Dan kita ingin supaya kehidupan agama ini tegak di atas muka bumi Ketika meluruskan bagaimana para pemuda mereka Makanya kita dapati bagaimana para sahabat nabi Ketika mereka kemudian menceritakan bagaimana para pemuda-pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah Makanya kita ingin tahu Supaya gambaran ideal bagi pemuda itu bukan hanya Ronaldo Gambaran ideal para pemuda itu bukan hanya Messi Gambaran kemudian ini adalah bukan hanya para aktis Tapi kita harus paham Tidak ada generasi paling emas ketika mereka menjadi pemuda Kecuali adalah para sahabat Dan kita wajib untuk melihat berkaca pada kehidupan mereka Karena sesungguhnya ketika pemuda kita sebagaimana pemuda hijas Ketika para pemuda kita sama dengan penduduk-penduduk Madinah dulu Maka kemenangan Islam tinggal menghitung hari Makanya saya membaca di dalam sebuah kitab Al-Fatah Fil-Islam Saya membaca dalam sebuah kitab yaitu pemuda di dalam Islam Kemudian di dalam kitab tersebut kemudian dibahas Apa sih yang menjadi ciri khasnya para pemuda-pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah Karena kita beriman dengan iman yang sama Kita beriman kepada Allah yang sama Rasul yang sama Berarti kita harus paham Bagaimana sifat pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah Supaya kita mampu mendidik anak kita Adik kita Dan meletuk diri kita Sebagaimana para pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah S.A.W Makanya kemudian setidaknya Ada lima perkara yang menjadi keistimewaan para sahabat Nabi muda Yang hidup bersama Rasulullah Yang membawa Islam Sampai hari ini kita merasakan indahnya beribadah sama Allah Ketika para pemuda itu membawa dengan keringat-keringat mereka Sampai datanglah kita bulah ke Batang Sampai datangnya kita bulah ke Jawa Sampai datangnya kita bulah ke Sumaka Kemudian ke Nusantara Maka disitu kita akan mendapati Ada lima sifat Yang menjadi ciri khasnya para pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah S.A.W Apa saja itu kemudian iman itu Kemudian para ulama menyampaikan yang pertama Para pemuda pada zaman Rasulullah Adalah para pemuda yang telah menetapkan tujuan terbesar hidupnya mereka Itu adalah ridhanya Allah Kita tidak pernah dapati Orang yang paling bersih hatinya Kecuali para sahabat Nabi Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata Allah ketika menciptakan manusia Allah lihat hati setiap manusia yang akan diciptakan Maka Allah mendapati Tidak ada hati yang paling bersih Kecuali hatinya Muhammad S.A.W Dijadikan beliau menjadi Nabi dan Rasulnya Allah melihat kembali kepada hati manusia Lalu kemudian diperhatikan Mana yang paling bersih setelah hatinya Nabi Muhammad Lalu didapati yang paling bersih itu adalah hatinya para sahabat Lalu dipilihlah mereka untuk hidup dan lahir bersama dengan lahirnya Rasulullah S.A.W Makanya yang pertama Yang menjadi ciri khas dan identitas para pemuda pada zaman Rasulullah Mereka adalah orang yang telah menetapkan tujuan terbesar hidup mereka itu adalah Allah Makanya mereka ketika menyambut panggilan Allah Panggilan Rasul Tidak pernah kita dapati kaum yang paling bergegas ketika menyambut panggilan Allah dan Rasulnya Kecuali adalah para sahabat Nabi Para pemuda-pemuda mereka adalah para pemuda yang senantiasa menundukkan kepatuhan tanpa syarat Ketundukan tanpa tafi kepada kitabullah dan sunnah Makanya pernahkah kita membaca Yaitu adalah ketika ayat Khomer diturunkan dan diharunkan oleh Allah Ketika ayat Khomer diturunkan Sampai kemudian kita menjumpai para sahabat Nabi ketika mendapati Khomer itu diturunkan Mereka mengambil Khomer-Khomer di dalam rumah-rumah mereka Mereka tuangkan itu Khomer-Khomer mereka di pinggir-pinggir rumah-rumah mereka Sampai Imam Nukasir berkata Sesungguhnya kami ketika mendapati ayat Khomer diturunkan Maka kami mendapati kota Madinah basah dan becek Bukan basahnya karena air Beceknya bukan karena selokan Tetapi basah dan beceknya Karena Khomer dari para sahabat Nabi yang dituangkan sampai kota Madinah itu menjadi becek dan basah Mereka tidak panjang pikir kalau sudah mendapati kitabullah dan sunnah Makanya sampai kita dapati ada seorang sahabat yang bernama Kaisan Datang ke Madinah Ketika dia datang ke Madinah Maka dia belum tahu kalau Khomer itu telah diharamkan Maka dia membawa Khomer untuk dihadiahkan kepada Nabi Kenapa dihadiahkan kepada Rasul Karena pada saat sebelumnya Khomer memang belum diharamkan Kaisan datang untuk kemudian membawa Khomer itu untuk dihadiahkan kepada Nabi Nabi ketika mendapati hadiah itu kemudian rafak Beliau kemudian menolak Lalu kemudian Kaisan bertanya Lima ya Rasulullah Kenapa engkau ya Rasulullah Maka kemudian Nabi SAW mengatakan Sudah cukup diharamkan itu Khomer Kaisan cuma bertanya satu kepada Nabi Apakah kemudian Khomer itu telah diharamkan pula jual belinya ya Rasulullah Maka Nabi kemudian mengatakan Maka telah diharamkan pula jual belinya Sebagaimana diharamkan untuk meminumnya Kaisan Kaisan pedagang Khomer Baru mendatangkan Khomer di luar kota Madinah Balik dia ke rumahnya Buka gudangnya Dipecahkan semua botol-botolnya Kemudian itu Khomer itu Yang akan dia perjual belikan itu oleh Kaisan Belum mendapatkan untung Belum mendapatkan uang Tapi saat itu pulang Kemudian dia pecahkan semuanya Sampai rumahnya Kaisan Dengan minuman Khomer yang dituarkan oleh Kaisan Inilah yang kita butuhkan Kita nyari pemuda Yang tidak menetapkan tujuan hidupnya Kecuali adalah Allah Dan selalu menyambut panggilan Allah Menjadi panggilan yang pertama Kehadiran Ustadz disini Salah satunya untuk kemudian menjadikan kita Menyambut panggilan Allah dan Rasulnya Karena setiap orang Kalau sudah menyambut panggilan Allah Sebagaimana dia menyambut panggilan Jumat Maka kemenangan Islam tinggal menghitung hari Kalau setiap orang sudah menyambut panggilan Allah Sebagaimana dia menyambut panggilan haji dan umrak Maka sebentar lagi Kemudian kejayaan Islam Kita akan ditegakkan oleh Allah Makanya disinilah kita paham Pemuda di dalam Islam Patuh tanpa syarat Taat tanpa tapi Kepada setiap perintahnya Allah dan Rasulnya Tidak ada yang salah dari perkataan Allah Tidak ada yang salah dari perkataan Nabi Kalau ada di antara kita yang sampai Mengatakan ada yang salah perkataan Allah dan Rasulnya Saya akan tanya dengan jawaban sebaliknya Kalau Allah dan Rasulnya itu salah Lalu siapa yang punah di atas muka bumi ini Kalau Allah dan Rasulnya itu salah Makanya inilah yang menjadikan kita Yang pertama Pemuda Rasul Adalah mereka-mereka yang senantiasa patuh Tanpa syarat taat tanpa tapi Kepada kitabullah dan sunnah Yang kedua Yang menjadikan para sahabat itu mulia adalah Mereka bukan hanya menjadi sholih Tetapi mereka menjadi musleh Apa bedanya sholih dan apa bedanya musleh Kita kedatangan para tamu yang baru datang Apa bedanya sholih dan apa bedanya musleh Beda Kalau sholih adalah bagaimana kita hanya untuk sholih diri kita Yang penting kita sholat Yang penting kita puasa Itu sholih Tapi kalau menjadi musleh Musleh bukan semacam itu Musleh Maka dia sholih untuk pribadinya Tetapi dia memperbaiki apa yang rusak dalam kondisi di sekitarnya Makanya kita Bukan hanya menjadi sholih dalam kehidupan kita ketika mengikuti Rasul Tetapi kita berusaha untuk menjadi musleh dalam kehidupan kita Mencoba memperbaiki Apa yang kemudian salah Mencoba untuk memperbaiki apa yang kurang benar Supaya betul-betul kita mampu mendapatkan Kemenangan agama Allah Dan kemudian ketika kita menjadi musleh Perhatikan Mus'ad bin Umar Dia kemudian menjadi sahabatnya Nabi Tapi ketika diperintahkan untuk datang ke Yasrib Maka beliau datang Beliau mendakwakan Islam di kota Yasrib Sampai akhirnya menjadi kota Madinah Makanya hari ini Kalau kita datang ke Madinah Itu tidak lepas dari peran seorang pemuda yang bernama Mus'ad bin Umar Umur 24 tahun dia datang pertama kali ke Yasrib Kemudian mendakwakan Islam dan akhirnya menjadi kota Madinah Itulah musleh Makanya antum Jangan hanya memperhatikan pikirnya saja Antum tidak hanya memperhatikan sholatnya saja Yang kedua Antum harus memperhatikan Apa yang salah Untuk dibenarkan Dengan cara yang baik Dengan cara yang lembut Karena sesungguhnya hati Ketika diingatkan dengan cara yang lembut Maka sesungguhnya itu menjadi kebaikan Itu yang kedua Yang ketiga Yang kita harus pahami Yang menjadi inti dalam perjalanan kita Ketika kita kemudian mengikuti para sahabat Rasulullah Yaitu adalah bagaimana kita berbakti Kepada orang tua kita Urusan kita Itu akan menjadi benar Dan akan menjadi beres Ketika kita kemudian membereskan bagaimana hubungan kita dengan orang tua Makanya para pemuda-pemuda di dalam Islam Adalah mereka yang senantiasa memperhatikan bagaimana urusan mereka dengan para pemuda Dengan orang tua mereka Makanya inilah yang menjadikan kita memahami Para sahabat Nabi Adalah mereka yang memperhatikan bagaimana hubungan mereka dengan orang tua Orang-orang yang disini Harusnya pandai untuk membayar setiap kenikmatan dari air susu yang kita dapatkan dari ibu kita Harusnya pandai untuk membalas semua jerih keringatnya dari orang tua kita Siapapun yang membayar keringatnya orang tua Siapapun yang membayarnya air susunya ibu Maka dia akan menjadi mulia sebagaimana para pemuda itu mulia Inilah tiga perkara Yang menjadi inti dari kekuatan para sahabat muda Pada zaman Rasulullah Satu, kepatuhan mereka Dua, mereka bukan hanya menjadi soli tetapi menjadi muslim Dan yang ketiga Bagaimana kemudian mereka menjadi orang tua Mereka memperbaiki hubungan mereka dengan orang tua Sebelumnya memberikan kebaikan untuk kita Keberkahan untuk kita Allah mengumpulkan kita disini Karena keimanan kita yang sama kepada Allah Cinta kita yang sama kepada Rasul Semoga kita bertemu di dunia Berjumpa di akhirat Ini yang tepat saya sampaikan Masya Allah Karena tidak sabar untuk kemudian menunggu Ustaz Abdul Somad Saya tidak memperpanjang kata-kata Kita akan berikan waktu kita Untuk kemudian kepada Ustaz Abdul Somad Supaya beliau Mengisi dan kemudian menyampaikan kajian pada kesempatan malam kali ini Semoga kecintaan kita Menjadi kecintaan yang Mempertemukan kita nanti ke akhirat Barakallahu'alaikum Semoga Allah memberkahi kita Subhanakallahumma wa bihandika Shadwala ilaha ila anta Assafiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin bapak ibu majlis Syamirkan Allah Tentunya Pemiru kita sudah memberi Tau siap untuk kita semua masyarakat Kecematan Bengkong Selanjutnya Baju kurung kancing disemat Berkain samping memakai bengkong Selamat datang Duan Guru Abdul Somad Ceramah agama Di kecematan Bengkong Selanjutnya Sebelum Tuan Guru Ceramah agama Kita akan menyaksikan penyalungan sal Yang akan dikalungkan oleh Bapak Safaruddin Muda Didapungi oleh Bapak Hasanuddin Muda Dan juga Bapak Kamaruddin Muda Yang dikalungkan kepada Ustaz Amtusamad LCFA Dan juga Ustaz Amir Mita Pak Wai Pak Wai Pak Wai Pak Wai Pak Wai Alhamdulillah Sal kebesaran Perpat Dikalungkan kepada Tuan Guru Ustaz Haji Abdul Samad LCMA Mudah-mudahan Insya Allah Perpat Makin jaya Baik Mari Sama-sama kita Satu Tuan Guru Ustaz Abdul Samad LC Takbir Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berselawan kepada Rasulullah Dengan ucapan Allahumma Salli ala Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Yang sama-sama kita Hormati Kita mulai Dari sebelah kanan Kedutnya yang tak dapat Saya sebut Satu persatu Encik-encik Puan-puan Tuan-tuan Ulang tahun Yang ke 18 Beda-beda Tipis dengan saya Saya 20 Tapi Ciri Muda Umur 18 Tahun Tahu Ciri Anak 18 Tahun Dia Selalu Mengikut Gaya Orang lain Pakai topi Kenapa Kiai Asef Pakai sorban Kenapa Pakai sorban Karena Nabi Tak pakai sorban Saya Kepanasan Sudang peci Saya belum Mbak Mengikut Gaya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kenapa Jangan Berkelahi Gara-gara Jenggot Yang sudah Berjenggot Alhamdulillah Yang belum Beli kemiri Gosok Yang berjenggot Marah Aku Kambing Kawan Anjing Tumpah Darah Boleh sebab itu Ikutlah Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Mengarah ke sana Kalau Sanggak Kalau Orang tua Mana bisa Kuat Tiga kali Mati Jelana Jelana Jut Berai Tau Jut Berai Macam Gaya Saya Menengok Kucing Ini Pakai Oli Masuk Apa Ini Kota Imfa Kalau Menyebarkan Kota Bagus Lep gatherings Saat Hai Video igen lelah Nok Lep